Hai ibu juga butuh makan janganlah udah udah jangan deket-deket sama kok gini anak jauh ke sini kalau sakit kak gini enggak ngapot mana pusing lagi Aduh ini nggak bisa dibiarin nih punya tetangga kok malah bawa penyakit kayak gitu sih Hai malah sekarang lagi zamannya kofit lagi hebat ini pakai masker nih ya terus gimana ntar kan marah nular lagi batuknya nih 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 cepetan pakai Bu ntar kalau nular gimana ya daripada nular tersesat nggak yang lain nggak mungkin nular kamu kan jauh ya tapi kan namanya virus nggak kelihatan Bu ya udah ini pakai aja ini nih ibunya batu-batu ibu nggak pakai masker malah keluar rumah lagi sorangan zamannya kofit ntar kalau kita ternyata lu gimana kasih aja muskernya ibu cepetan pakai Bu nggak usah banyak alasan deh Bu kalau kita ternyata nih apa ibu mau saya bawa ke rumah sakit biar di Soman Iya rumah sakit jiwa aja loh salah-salah maksudnya rumah sakit umum ini cepet pakai Bu ntar saya bawa sungguhan loh tapi aku memang sesuai kalau pakai kayak gitu udah kasih aja saya nggak urus lah ibu sesuai atau enggak intinya ini nih 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 Hai pakai bu nggak bisa pakai ibu ini kok bodoh banget sih ini gini bu dipakai dari dalam Hai kamu ntar ketular juga sama dia kamu tajam ini kita pulang aja dipakai ya Bu jangan sampai saya kreatan ibu nggak pakai lagi loh ya jangan keluar-keluar rumah ntar tetangga yang lain ketularan nanti udah masuk cepet kedalem bu nggak usah nyapu-nyapu hai 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 iyalah kamu kok tahu kalau ibu aja emi itu kovid emang kamu ya kan gejalanya kayak gitu buktinya juga batu-batu dim kan gejalanya orang kovid kan batu-batu emang ya juga sih ya ntar kalau nular gimana kan ntar kita sakit juga kan mending ya dipakai masker aja kan gini aja deh aku punya ide gimana kalau kita aduin aja ke kecamatan biar kecamatan tar laporan atau ke puskesmas aja udah enggak usah enggak usah enggak usah deh dim tar kamu yang mau bayar pembatan dia udah gini aja lah kan kita cuma ngelaporin ke puskesmas ntar pegawai puskesmas biar ke sini kalau masalah biar ya biar ibu aja emi aja yang nanggung masa kita ya juga sih daripada tetangga sini ketularan kovid gimana udah ntar kita laporin aja deh ya udah kamu kan sebagai tetangganya di sini kamu awasin kalau dia keluar kamu langsung halangi aja atau ya bener juga di tetangga-tetangga biar ibu itu langsung dirujuk kamu kasihan juga tetangga di sini iya sih yaudah deh aku mau keluar dulu nih yaudah deh di rumah ya ya bener juga kata Dimas nih ntar kalau dia nggak dirujuk kan jadi penularan ke tetangga yang lain aku awasin aja deh beberapa hari aduh ya apa ini kalau pakai masker aku sesak nafasku batuknya tambah para ya biarlah disempen aja yang penting maskernya diambil daripada tetangga sebelah ini ngomel-ngomel terus tambah sakit aku mau ke warung buruk mau beli-beli ada sayur nggak ya oke masker bu kalau belanja bu iya saya batuk nih buruk bentar aja ya ini mbak ibu makasih ya bu ya udah bilang jangan keluar rumah ngapain masih berkitaran disini lah ya apa ibu juga butuh makan janganlah ibu juga butuh makan janganlah kok jahat banget ibu sakit iya ya iya iya lah ini ibu saya masih nggak di sini ya dia kena covid loh mas malah batuk-batuk diseru jangan keluar malah berkitaran disini mana buang juga lagi mbak atas dasar apa mbak bilang kalau ibu saya terjangkit covid ya itu sudah batuk-batuk kan mbak saya kasih tau ya batuk pilet menggigil kita belum tentu terjangkit covid mbak seharusnya ibu saya ibu tapi ibu ini jangkit konflik mas terus kalau tentunan gimana bupinya mana itu kan belum ada di belum disuai mas kenapa gak diperiksa terus mbak cuma mas mas kok gak pakai mas ya lagi pulangan kan cuma jalan-jalan di pinggir sini ya mbak kan ada istilah otg mas orang tanpa jalan mending masnya gak usah saudara maik kita deh emang mas ini apa apa mas seharusnya kalau gak pengen terjangkit ya mas ya ya jaga masing-masing lah mas jangan berkeliaran seperti ini ya mas di rumah saja kan bisa iya kan saya udah bilang saya ini sehat sedang ketahunya berkeluan rumah lagi berkeliaran belanja lagi mas sama mbak yakin sehat belum tentu loh kalau gak saya akan gak kira keluar mas gimana sih hahaha terus bawa ke rumah sakit tunggu-tunggu eh kalian jangan kasar lah sama ibu saya aku laporin ya yaudah usah aja itu oke ibu biar aku yang bawa ke rumah sakit atau pesisinya terdekat ya sudah kalian pergi sana ini Belanja-belanja Mari ibu Saya bantu Ya